Kebenaran akhirnya terungkap. Penyebar hoax masalah Sani Dahye ternyata masih di bawah umur. Sebelum memulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Halo guys, ketemu lagi dengan Korean Insight. Kali ini, kita kembali akan membahas kasus hoax yang menimpa YouTuber asal Korea Selatan, Sani Dahye. Mungkin teman-teman masih mengingat kasus yang kemarin menimpa YouTuber asal Korea Selatan ini. Akun Instagram, SaniIsALiar2, membagikan postingan percakapan yang menuduh Sani Dahye berbohong demi konten, dan sederet tuduhan lainnya untuk menyerang Sani Dahye. Akun tersebut juga membagikan screenshot percakapan dengan seseorang yang mengklaim jika itu adalah mantan editor dari Sani Dahye. Begitu hal tersebut viral, netizen pun beramai-ramai mulai menyerang akun Instagram Sani Dahye. Bahkan menurut Sani Dahye, bukan hanya akun Instagramnya yang diserang. Akun Instagram orang-orang terdekat pun mendapat imbas akibat dari masalah yang terjadi. Saat itu Sani Dahye memilih diam, hal tersebut yang membuat netizen semakin percaya jika apa yang dituduhkan oleh akun SaniIsALiar2 adalah benar adanya. Akhirnya, Sani Dahye merilis video permintaan maaf dan menjelaskan terkait masalah yang sedang dihadapinya. Namun, video permintaan maaf yang dikeluarkan Sani Dahye ditanggapi secara dingin oleh netizen. Imbas dari masalah itu, Sani Dahye memilih vakum dari media sosial sampai akhirnya kemarin kebenaran akhirnya terkuat. Melalui akun Instagramnya, Sani Dahye, ia membagikan postingan terbaru. Postingan tersebut berisi screenshot dari headline berita detik hot yang berjudul Penyebar hoax ditemukan, Sani Dahye pilih maafkan pelaku. Di slide selanjutnya terdapat gambar surat perjanjian damai dari pemilik akun SaniIsALiar2 sebagai pihak pertama dan Sani Dahye sebagai pihak kedua yang ditanda tangani di atas matrai. Dan, di slide selanjutnya adalah penjelasan dari Sani Dahye sendiri mengenai masalah yang dihadapinya tersebut. Fakta pertama, pelaku penyebaran hoax adalah anak di bawah umur dan Sani Dahye berbesar hati memaafkan pelaku karena sudah meminta maaf. Menurut penjelasan Sani, setelah penyelidikan berlangsung oleh pihak kepolisian, akhirnya terungkap jika pelaku penyebaran hoax atau pemilik akun SaniIsALiar2 adalah anak di bawah umur. Sani Dahye akhirnya berbesar hati memaafkan tindakan yang sangat merugikan dari pelaku dengan surat perjanjian damai yang ditanda tangani oleh pelaku dan Sani Dahye. Yang disayangkan adalah salah satu isi dari surat perjanjian damai tersebut yang berbunyi jika pelaku penyebaran hoax melakukan hal tersebut hanya karena iseng, dan pelaku tidak menyangka jika postingan itu viral dan masyarakat mempercayai hal tersebut tanpa bukti. Dalam postingan yang dibagikan Sani, dia juga membagikan pengalamannya ketika ia menghadapi masalah ini. Sani mengatakan jika itu merupakan hal terburuk yang pernah ia rasakan. Ia merasa sedih dan merasa sendiri, sampai membuat Sani takut bahkan hanya untuk membuka handphone. Setiap hari ia mendapat DM berisi pesan kebencian dan ancaman mati. Hal itu membuatnya ingin lari, tapi ternyata dibalik serangan hate dan ancaman itu, pengikut setia Sani Dahye juga terus memberikan dukungan. Hal itu yang membuat Sani tetap teguh dan menghadapi kasus ini. Fakta ketiga Pihak keluarga dan teman Sani Dahye ikut mendapat DM dan ancaman yang serupa, imbas dari kasus hoax yang terjadi. Di postingan yang sama, Sani Dahye juga menjelaskan, jika DM yang berisi pesan kebencian dan ancaman mati, tidak hanya diterima olehnya, keluarga dan teman dekatnya pun ikut menerima pesan yang serupa, imbas dari kasus tersebut. Tentu saja ini semakin memperjelas jika tindakan iseng yang dikatakan pelaku, dapat merusak bahkan sampai menghancurkan hidup seseorang, khususnya jika target iseng tersebut adalah seorang influencer dengan pengikut yang banyak. Fakta keempat Sani Dahye bahkan melindungi pelaku dengan menggelur nama pelaku dalam surat perjanjian karena pelaku masih di bawah umur. Dalam postingan foto surat perjanjian yang dibagikan, Sani Dahye terlihat memblur nama dari pelaku penyebar hoax. Selain memaafkan, ternyata Sani melindungi pelaku karena masih di bawah umur. Setelah menerima dampak buruk dari keisengan pelaku, tentu saja Sani bisa iseng membalas perbuatan pelaku dengan tidak memblur nama dari pelaku penyebaran hoax. Tetapi, hal tersebut tidak dilakukan oleh Sani. Pelaku juga sudah berjanji untuk selalu berkelakuan baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Di akhir postingan, Sani Dahye kembali mengucapkan rasa terima kasihnya kepada orang-orang atau komunitas yang selalu mendukungnya dan berharap semoga di awal tahun 2022 ini menjadi awal yang baru dan bersinar untuknya dan untuk semua orang. Dari kasus yang menimpa Sani Dahye, dapat diambil pelajaran bahwa yang namanya hoax walaupun hanya iseng, itu dapat menghancurkan hidup dari seseorang. Ketika menghadapi permasalahan, terkadang diam menjadi pilihan yang baik dan terkadang mengambil tindakan perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah, khususnya untuk kasus seperti yang dialami Sani Dahye. Semoga kita semua dapat lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!